selamat pagi untuk mengingatkan pembelajaran sebelumnya ibu akan membahas tugas yang ibu berikan beberapa waktu yang merupakan rangkuman dari paralel dan seri mengingatkan pembelajaran yang kemarin yaitu perbedaan rangkaian seri dan paralel untuk pembedanya penggunaan kabel dan saklar pada rangkaian seri lebih hemat sedangkan rangkaian paralel lebih boros kemudian penyusunan komponen pada rangkaian seri berurutan sedangkan paralel sejajar atau bersusun untuk kondisi komponen listrik pada rangkaian seri berbijar namun terangnya tidak sama sedang pada paralel berbijar dan terangnya sama untuk kontinuitas masing-masing komponen listrik pada rangkaian seri jika padam salah satu maka akan padam semuanya pada paralel jika padam salah satu maka yang lain akan tetap menyala untuk hambatan terbesar di rangkaian seri sedangkan rangkaian paralel lebih kecil dari hambatan terkecil di rangkaian paralel untuk cara pemasangan pada rangkaian seri lebih mudah sedangkan rangkaian paralel lebih sulit jalur pada rangkaian seri satu jalur rangkaian sedangkan pada paralel lebih dari satu rangkaian tergantung pembuatannya sedangkan tegangan pada rangkaian seri berbeda-beda pada rangkaian paralel sama untuk perawatan pada rangkaian seri lebih mudah sedangkan paralel lebih sulit untuk biaya pembuatan rangkaian seri lebih murah pada rangkaian paralel lebih mahal kemudian untuk diagram fan-nya kita buat seperti ini pada untuk pembeda rangkaian seri dan paralel untuk rangkaian seri lebih hemat kabel satu jalur rangkaian disusun sebaris sedangkan pada rangkaian paralel perbedaannya yaitu lebih boros kabel lebih dari satu jalur disusun berderet dan kesamaan pada rangkaian seri dan paralel pada tulisan berwarna merah yaitu untuk menyalakan peralatan listrik itu adalah bersamaannya kemudian kita lanjutkan untuk pembelajaran hari ini untuk selanjutnya untuk selanjutnya baca teks eksplanasi berikut dengan teliti rangkaian lampu di gelasku disini ada gambar rangkaian lampu disini ada 4 lampu dan 3 saklar kemudian 2 baterai tersusun secara seri dan paralel untuk kabel yang berwarna biru itu menunjukkan paralel sedangkan warna merah menunjukkan seri rangkaian seri rangkaian listrik seri dan paralel banyak dipakai buat penerangan di berbagai tempat rangkaian seri sering banget kita lihat pada hiasan pohon natal atau hiasan pada pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari terutama di rumah rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi buat penerangan adalah merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel rangkaian ini dikenal dengan nama rangkaian listrik campuran dengan demikian kedua jenis rangkaian ini akan saling melengkapi satu sama lain seperti halnya lampu di gelasku yang menggunakan rangkaian listrik campuran terdapat 3 buah saklar dengan 4 lampu di gelas saat saklar 1 atau S1 dinyalakan maka yang menyala yang menyala adalah lampu 1 atau L1 saat saklar 2 atau S2 dinyalakan maka hanya lampu 2 atau L2 yang menyala saat saklar S3 dinyalakan maka lampu 3 atau L3 dan 4 atau L4 menyala dengan kondisi tersebut maka rangkaian seri pada lampu di gelas adalah L3 dan L4 sedang rangkaian paralel adalah L1 L2 dan L3 serta L4 rangkaian paralel akan sangat membantu sekali penghematan biaya listrik karena kita tidak perlu menyalakan semua lampu saat cuanca tidak terlalu gelap kita hanya perlu untuk dapat menyalakan lampu sesuai kebutuhan ini gambarnya kita lanjutkan cermati kembali teks eksplanasi tersebut temukan kosa kata non-paku dan kata tidak efektif dalam teks dan perbaiki tulisan dalam tabel berikut disini ada tabel kalian tulis kosa kata non-paku berarti kata-kata yang tidak baku yang tidak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia kemudian perbaikan kosa kata baku dari kata non-paku tadi kalian cari perbaikan kosa kata bakunya seperti apa agar kalimat tersebut menjadi sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia kemudian kalimat tidak efektifnya seperti apa kalian tulis dan perbaikan pada kalimat efektif jadi kalimat yang tidak efektif tadi kalian ubah menjadi kalimat efektif sekarang kita akan mencari informasi penting dari tag eksplanasi sesuai dengan urutan paragrafnya disini seperti biasa kita akan membentuk diagram tentang paragraf 1 berisi topik masalah paragraf 2 adalah penjelasan 2 dan 3 maksud saya kemudian paragraf 4 kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis nah sekarang kamu akan belajar untuk menjadi seorang penemu cili dari paragraf tersebut yang sudah kalian cari deret untuk topik masalah deret penjelas dan kesimpulan kalian tulis pada masing-masing tempat pada gambar tersebut kalian tulis di buku tugas bahasa Indonesia dan jangan lupa untuk dipelajari kiranya cukup sekian ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat Terima kasih telah menonton!